Hai kejar kembali lagi di channel Priyada Extreme day kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya menghidupkan kipas DC ini DC brushless van motor dengan kebutuhan daya 12 volt dengan arus 0,25 ampere jelaskan nah seperti ini ini adalah kipas yang gede kemudian juga seperti ini yang kecil selisihnya adalah seperti ini kebutuhan tegangan 12 volt 0,16 ampere ya harus yang dibutuhkan adalah 0,16 ampere begitu kemarin kita menghidupkannya dengan baterai litium ini ini tegakannya 12 volt sedangkan litium ini tegakannya 3 volt 3,7 volt atau 4,2 volt atau 4 volt maksimal 4,2 volt dan minimum 3,7 volt begitu kemendan untuk menghidupkan kipas ini kita perlu yang namanya step-up ya seperti ini MT 3608 begitu cara menghidupkan van DC dengan menggunakan step-up begitu kemendan pertama-tama step-up ini modul step-up ini kita setting dulu tegangannya menjadi 12 volt begitu kemendan tanpa beban ingat ya tanpa beban karena ketika step-up ini diaktifkan dikasih tegangan kita baru beli ya misalnya step-up ini kita baru beli dia biasanya mentok tegangannya di maksimal misalkan dia maksimal 27 volt maka dia akan di 27 volt berarti pada saat kalian menghubungkan output ini ke tegangan ini tegangan output ini kalian sudah hubungkan ke beban kemudian seketika kalian kasih input ini bisa terbakar ya karena ini kan 12 volt ini 12 volt lalu alat ini bisa rusak di dalamnya karena tegangannya pasti di level maksimal posisinya jika step-up kecuali nanti baterai kalian drop begitu tegangnya di bawah 3,7 atau 2 volt atau sampai 1,5 volt seperti itu kemudian ya mudah-mudahan dimengerti Oke kita akan setting dulu step-up ini Oke jelas ya ini adalah tegangan negatif out ini dan ini adalah positif output ini adalah positif input ini adalah negatif input input jangan sampai terbalik ya pokoknya jangan sampai terbalik kalian menghubungkan polaritasnya ya sekejap saja terbalik ini sudah pasti terbakar AC ini ini yang kecilnya karena ini adalah peran pentingnya AC ini begitu kemenan di sini saya gunakan nah ini yang seperti ini adalah positif dan ini negatif terhubung langsung langsung ke negatif begitu kita akan solder nah seperti itu jelas kan oke nah kemudian kita kasih outnya alat ukur ini sudah saya persiapkan seker ini Oke ini adalah positif Oke sekarang kita pertama-tama kita siapkan obeng min untuk ngetrim ini ya oke dan baterainya sudah siap kita akan masukkan di sini nah ini adalah tegangan awal pengukuran baterai ini adalah tegangan 3,99 atau saya ganti aja ya yang lebih ganti tegakannya dengan yang seperti ini ini saya beli bekas kecil nah 4,09 lalu kita hidupkan kita lihat berapa tegakannya ini oke ini kebetulan 5 volt saya akan setting dulu dia menjadi 12 volt ya karena kebutuhan tegangan dari kipas DC itu adalah 12 volt oke dengan memutar ke kiri oke sudah kenap 12 volt bisa dilihatkan sekarang kita pasang dulu kipas yang kecil ini oke dengan mematikan sumber daya nah taruh yang merah ini di lambang positif di kutub positif out dan yang hitam di negatif out oke kita akan kemudian sudah oke sudah seperti itu dan kita akan tes oke pas yang berfungsi dengan baik begitu kemenan kita akan coba ya oke begitu kemenan kita dengarkan kenceng lihat perubahan pegangan pada saat saya menahan ini oke semuanya drop begitu kemenan oke mantap sekarang kita akan coba yang lebih gede dan yang gede kita pasang ini positif dan negatif nah seperti itu saja cukup kejar dan saya on oke lihat seberapa kuat beban ya oke 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 berarti proyek kita sukses oke oke begitu kemenan bagaimana kalau kita gabungkan kedua pipas ini oke 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 kita akan hidupkan oke keduanya menyala oke baik kita taruh seberapa turun tegangnya begitu kemenan oke kita matikan dulu untuk memastikan ini bagus posisinya oke kita on 3,99 nanti dia turun ke 3,7 apakah setapnya panas wah setapnya panas oke ini panas kita langsung kipasi lihat tegangnya tetap 12 volt oke 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 bagaimana untuk percobaan kita kali ini sukses ya dengan penggabungan 2 van DC ini begitu dengan baterai 3,7 volt dengan step up MT begitu kemenan yang terasa agak panas sedikit panas ya panas bisa dibilang panas kita kipasi langsung lihat tegangannya tetap 12 volt dan ini 3,75 begitu kemenan oke tujer buat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik subscribe tentunya ya jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa menyimak video terbaru dari priada ekstrem di channel oke jangan lupa komen di kolom komentar begitu jer ter 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 ter